Selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang Baskara Dan kali ini sesuai judulnya ini figure random, random military figure Karena emang gue belinya random, gue gak tau nih apaan cuman Gue tertarik sama aksesoris-aksesorisnya jadi gue beli Aksesorisnya belakangan kita ngomongin figurnya dulu Ini sebenernya ada namanya sih Power Team Bungkusnya biasa cuma kerdus panjang ini Kerdus panjang dan ada plastiknya di depan dibuka sobekannya Ada namanya nih Power Team Elite World Peace Keepers Dan dia serinya banyak nih di belakang gue Gwilet Gwilet amat nih tempat reviewnya Nah tuh ada Lookout Tower, Battlefield, Aerial, Heavy, Military, apalagi gitu Hornnya tuh Kalo digambarnya sih banyak tank Teng, sawat tempur, helikopter, segala macem Kayaknya lengkap ya Cuman waktu gue beli tuh Gue tuh jadi beli di Toys Kingdom Grand Indonesia Gue lagi jalan-jalan udah liat mainan Tau-tau liat ada kayak ginian Menarik juga akhirnya gue beli Jadi bener-bener random nih Dan gue juga jarang banget beli di toko mainan Karena biasa beli online Jadi ini ya salah satu yang jarang gue lakukan beli mainan di toko mainan Dan dia tuh military gitu kan Waktu gue beli tuh ada tiga macem Ada yang ini, Navy, SEAL, penyelam-penyelam, akatan laut, ada yang sniper Kok ada tiga macem deh Tapi yang ada tank, mobil segala macam tuh gak ada disana Jangan cuma buat gambarnya doang lagi bohong Nah, figur ini tuh dia kayak versi murah dari G.I. Joe Kalau ada yang koleksi mainan G.I. Joe pasti tau Karena dia ukurannya kecil Ini yang 3.4 inch ukurannya tuh Kalau mainnya ada yang 6 inch 7 inch Nah ini yang 3.3.4 Ya kan ya bener ya Ya bener, 3.3.4 inch Gak nyampe 10 cm Detail badannya nih Jadi dapet tiga orang ya figurnya Detail badannya sama semua Tiga-tiganya, ini ada jam tangan hijau Terus di kakinya kayak ada Nah Kayak ada sosok-sosok gitu tuh Detailnya sih keren menurut gue Ini ada kantong-kantongnya Nah ini muka yang pertama Jadi dapet tiga muka Muka yang pertama nih cuma kayak penyelam gitu Pake bajunya Mukanya doang keliatan gini Terus Aduh susah Sendirin aja ya Berdarinya susah Kalau yang ini Ini kayak Bossnya gitu Dia gak pake hoodie-nya gak dipake Berawakan Kuning Nah yang terakhir nih yang paling lengkap nih Dia udah pake hoodie-nya Terus kayak pake Apa namanya ini Night Vision Goggle gitu Kayak kacamata Buat liat gelap Tapi entah kenapa dia kan penyelam ya Penyelam memang pake Night Vision Goggle juga Entahlah Bajunya sama semua Tapi ininya Detail bajunya sama semua Untuk ukuran mainan random gini Artikulasinya lumayan menurut gue Lumayan bagus Kepalanya bisa Kita muter 360 derajat Bisa maju-mundur Geleng-geleng Kanan kiri Nganggung-nganggup Lengannya di pundaknya bisa keluar masuk Gini Bisa diputer Terus di atas siku nya juga bisa diputer nih Diputer di atas siku nya Siku nya joinnya cuma satu Gak apa-apa Dan di pergelangan tangannya juga bisa diputer Tapi tangannya gak bisa Keluar masuk Cuma bisa diputer aja Pinggangnya sayang sekali tidak ada Kakinya bisa maju-mundur Mengangkang Lutut Satu joinnya Ditekuk Di pergelangan kaki juga ada satu joinnya Udah segitu aja sih Tapi Menurut gue lumayan lah Bisa dipose-pose macem-macem Dan bisa Digaya-gayain ya Lumayan Nah sekarang kita masuk ke aksesoris nya Ini dia Ini alasan utama gue beli mainan ini Karena aksesoris nya Yang pertama dapet Dua pasang Sepatu katak Tara Ya karena mereka Navy SEAL Para-para TNI Pada Angkatan laut Masa gak punya Sepatu selem kan Gak mungkin Ntar ya Nah Cara makanya Gue udah coba satu Ini dimasukin aja nih Ini bahannya kayak karet Lunter-lunter Gini masukin Sepatunya Agak keras nih Tapi tuh Bisa lah Masa dimasukin semua ya Lama Susah juga Terus ada Pelampung Pelampungnya juga bisa dimasukin Sini Terus belakangnya kayak ada Sabuknya gitu Bisa dimasukin Gitu lah ya Nah ini Dia tuh gak ngasih instruksi Ini tuh taruh kemana Jadi kita harus ngirai-ngirai Ini sih Kayaknya menurut gue Ini kayak alat Buat Bernafasnya Jadi kan Di pelampungnya Ada tempat gitu Dan belakangnya Ada cantolan Jadi bisa ditaruh sih Menurut gue ya Gue gak tau Nafas Saya tidak perlu Oksigen Kacamata renang Saya hanya perlu di hidung Terus ada juga Ini nih Ini juga entah apa Nah Kalau menurut gue sih Ini kamera Kayak kamera bawah laut Gitu kan Suka ada tuh Penyelem-penyelem Tapi ini belakangan Ini gak tau Kayak magnet Tapi bukan Tapi juga gak tau Di toro mana Jadi mungkin Cuma buat Dipegang aja kali Saya buat selfie Ntar posting instagram Habis itu ada senjata Senjata-senjata juga lumayan Eh ada satu lagi dulu nih Teropong Yang sangat kecil Sekali Ada senjata Dia punya Buat ngangkutin tuh Ada tali Jadi kalau di film-film Kartun Sering dipakain Buat lempar Buat ngangkut Ada hooknya Dapat pisau Dapat dua Satu pisau agak panjang Satu pisau dapur Dapat Senjata Api Dapat tiga Masing-masing Dapat satu Kebahagiaan Ini kalau di CS Ini B31 Terus Ini juga B31 Kayaknya Coba beda bentuk Bahannya Agak plastik lentur Gitu Tepan karet Nah yang terakhir Juga ada lagi Tipis Nah yang terakhir Lumayan Kayak Tuh Orangnya bisa Masuk Misalkan dia Yang pakai Google Biar kalian Bisa 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 Lagi di Citarum Lumayan kan Aksesorisnya Lumayan banyak Ya ini dia Satu-satunya Sebenarnya Alasan utama Gue mau beli Ini karena Aksesorisnya Banyak Jadi bisa Pakai buat Mainan lain Bisa pakai Buat foto-foto juga Sekarang Saatnya Perbandingan Ukuran Ukurannya Bisa dilihat Karena dia 33.4 Inch Jauh lebih Pendek dari SAF Mark 6 Dan Dibanding Marvel Marvel Legend Iron Man Juga Pendek Sekali Dia Cuma Setengahnya Karena ini Pada 6 Inch Terus Buat beli Gue beli Di Toys Kingdom Grand Indonesia Jakarta Mungkin Kalau di Toys Kingdom Lain ada Juga Gak tau Kalau di Toy City Dan ini Harganya cukup Murah Rp. 95.000 Masih dapet Kembalian Gopek Rp. 94.500 Harganya Rp. 94.000 Lo dapet 3 figure Dan dapet Banyak aksesoris Kayak tadi Menurut gue Ya lumayan lah Murah lah Termasuk murah Kalau ini kan tadi Nevisil yang gue beli Kalau yang sniper Orangnya 3 juga Dapet senapan panjang Dapet Kayak Buat Berlindung Kayak Karung-karung Buat berlindung Tiap Seri Beda-beda Dapet Aksesorisnya Jadi kalau Lo yang Lagi pengen Beli G.I. Joe Tapi gak punya duit Nah versi G.I. Joe KW aja nih Lumayan murah Apalagi kalau Lo yang jago Custom mainan Pasti bisa Dijadikan bahan Buat di Custom Macem-macem Artikulasinya juga Oke Jadi kalau Lo nemu Dan emang Lo lagi iseng aja Ya belilah Gak ada ruginya Terima kasih Sudah menonton Review dari gue Sampai jumpa Di review berikutnya Sampai jumpa